Ketika kondisi ekonomi menuntut kita untuk bekerja tadi, secara waktu tidak bisa maksimal, secara energi itu pun perhatian tidak bisa maksimal, maka itu bisa kita tutupi dengan menyerahkan pendidikan anak kepada orang yang punya kompetensi. Itu salah satu cara menyekolahkan anak itu. Tapi sebelum itu, orang tua tidak boleh berhenti untuk menjadi pembelajar. Artinya alasan ekonomi, alasan bekerja tidak boleh menghambat atau menghentikan upaya orang tua untuk tetap menjadi pembelajar. Dalam filosofi pendidikan Islam, manusia itu antara dua, antara orang yang berilmu atau orang yang belajar mencari ilmu. Artinya kalau kita belum berilmu, berarti kita tidak boleh berhenti belajar mencari ilmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.